1-4-0-9-0 atau cek di www.vivaplus.id Pemisah, berlanjut ke kasus lainnya. Kali ini kembali lagi saya akan mengajak Anda membahas mengenai kasus pelecah seksual terhadap seorang wanita berinisial E yang diduga dilakukan oleh Farhad Abbas. Dan berikut ini akan kami hadikan sebuah liputan ini merupakan olah TKP tempat di mana yang katanya ini menjadi lokasi pelecah seksual tersebut. Ini dia. Mau ngecek datanya, check-in dan check-out di lokasi kejadian. Datanya atau cincin ya? Datanya cincinnya sama besok. Cincin besok ya, balik, balik. Bu, kita nggak bisa ngasih reskat karena kalian bisa ngukir sosialnya, iya? Iya. Ini udah ada semuanya check-in check. Dari-tari udah ketemu kamarnya. Yang ini saya, iya, 11.05, saya ingat tadi nih. Wanita berinisial E, sosok perempuan dan cantik yang mengaku sebagai korban pelecehan Farhad Abbas tahun yang lalu di sebuah hotel di sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Terlihat jelas dari kamera tim kami, terungkap bahwa di kamar itulah Farhad melakukan pelecehan seksual kepada E. Waktu itu, ia menginap di kamar yang berbeda dengan Farhad. Wanita itu menempati kamar 703 sebagai tempat tidurnya. Bersama petugas hotel, ia memperlihatkan kamar yang pernah ditempatinya. Setelah memperlihatkan kamarnya, petugas hotel memberikan sebuah cincin E yang tertinggal sebagai bukti bahwa dirinya pernah menginap di hotel tersebut. Dan terungkap pula, bukti ditemukannya cincin E dari bukti hotel itu yang tertulis tanggal 6 Juli 2013. Ketemunya pada tanggal 6 bulan 7 tahun 2013, tahun lalu. Selain cincin, ada berupa check-in dan check-out Farhad Abbas Sebagai bukti bahwa pengacara kontroversial itu pernah menginap di hotel tersebut. Check-in dan check-out. Mungkin untuk bukti cincinnya bisa besok pagi. Ini yang check-out, check-in ini sudah ada data. Dan sekarang pemirsa kita akan mendengar klarifikasi langsung dari korban yang mengaku pernah mendapatkan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Farhad Abbas sudah bergabung dengan saya, Mbak E. Kami harus menyembunyikan identitas pemirsa karena memang tentunya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari Mbak E sendiri ya. Baik Mbak E, terima kasih banyak untuk waktunya sudah hadir di SOS hari ini. Dan kami turut prihatin ya dengan apa yang Mbak sempat alami itu kejadiannya adalah pertengahan tahun yang lalu. Iya. Betul ya? Betul. Nah, pada saat kejadian tersebut itu kan sebenarnya sudah berlangsung lama. Banyak sekali orang bertanya-tanya kenapa sih kok baru sekarang muncul? Kenapa baru sekarang bicara ke media dan bersama dengan orang-orang yang notabene-nya adalah sebenarnya musuhnya Farhad saat ini. Bilal dan juga Sylvie. Iya. Karena saat itu saya masih menghargai Mbak Nia karena masih belum cerai gitu. Jadi saatnya sekarang saya ungkap karena mungkin sudah saya pendam terus. Gitu ya. Selama setahun terakhir ini apakah ada upaya yang Mbak E lakukan untuk meminta pertanggung jawaban kepada Mas Farhad? Kalau upaya saya enggak lah ya. Mungkin selama ini ya dari pihak Farhad Abas juga enggak ada minta maaf. Enggak pernah ada ya? Ya mungkin dia sudah biasa. Sudah biasa? Dalam arti maksudnya apa enggak? Ya mungkin dia melakukan begitu kan dia melecehkan perempuan kan sudah biasa. Gitu ya? Nah siapa yang memotivasi atau mendorong Mbak E ini untuk akhirnya bicara ke media dan membawa kasus ini ke jalur hukum? Saya sendiri. Saya sendiri. Apakah ada orang di sekitar mungkin dari Mas Ilal yang mengajak Anda atau? Saya sendiri itu sudah petunjuk Tuhan ya. Cincin itu bahwa tertinggal. Enggak saya ambil gitu. Oke. Jadi Mbak ini baru mengambil cincin di hotel tersebut itu baru sekarang ini atau sudah setahun yang lalu? Enggak. Baru kemarin. Baru kemarin kemarin. Kan kejadiannya sudah setahun yang lalu. Kenapa enggak tahun lalu aja diambilnya Mbak? Ya mungkin saya sedikit trauma ya. Biar dengan saya itu jadi sebuah trauma gitu. Mungkin Tuhan sekarang saatnya saya membongkar gitu. Jadi memang sebelumnya itu memang tidak ketiga untuk membawa kasus ini ke jalur hukum ya. Oke. Nah ini ada sebuah pertanyaan. Jadi beberapa hari yang lalu memang Mbak Sylvie yang juga sebagai saksi dari kasus Mbak ini kan menjadi tamu di SOS. Kemudian saya sempat berbincang dengan beliau. Saya bertanya setahu Anda, Anda ini kan katanya lokasi kamarnya itu memang sebelah nih dengan Mas Farah pada malam hari itu. Terus pada saat saya tanyakan yang Anda tahu, Mbak E ini tuh keluarnya kapan dari kamar tersebut? Nah dia mengatakan adalah memang besokan harinya, pagi harinya maksudnya Mas Farah itu keluar dari hotel itu pagi harinya. Dan Anda menetap di kamar tersebut. Nah pertanyaan saya adalah kalau memang itu adalah Anda mengalami sebuah pelecehan seksual gitu ya. Kenapa Anda tidak ada upaya untuk kabur pada malam hari itu juga keluar dari kamar itu? Nanti kita akan cari tahu ya. Ketika menentukan pewaris, siapa? Terima kasih.